Intro Minasan, konnichiwa Semoga sobat Asunaruhodo channel dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Asunaruhodo channel Akun youtube kesayangan untuk kita semua Seperti biasa kita ditemani oleh sahabat saya Susi Sang, pakar studi Jepang Yang juga sebagai dosen di program kajian wilayah Jepang Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSD Universitas Indonesia Susi Sang juga sudah menerbitkan dua buah buku yaitu berjudul Sekatsu Kaizeng dan Syakai Kaizo Yang diterbitkan oleh penerbit Alex Media Kompetino di Jakarta Buku yang sangat menarik dan layak untuk dibaca Khususnya oleh para pengajar, peminat, maupun pemerhatan di studi Jepang Nah, sobat Asunaruhodo channel Mari kita sapa Susi Sang ya Halo Susi Sang, apa kabar? Senang sekali kita tampil kembali di konten Asunaruhodo channel Halo Bu Apin, senang sekali kita bisa tampil bareng lagi ya Nah, biasanya kalau kita ketemu ini pasti ada cerita menarik Dan pastinya tentang Jepang Nah, kalau kali ini nih ada cerita menarik apa ya Susi Sang? Ya, Bu Apin, kali ini kita akan mengangkat satu cerita inspiratif Oh, persis seperti apa? Nah, kita mulai ya Saya rasa teman-teman pasti pernah mendengar ya Sebuah event olahraga internasional yaitu Olimpiade Pasti tahu ya Tapi teman-teman tahu nggak bahwa Olimpiade itu sebetulnya ada dua jenis Yaitu Olimpiade musim panas dan Olimpiade musim dingin Nah, kalau yang musim panas akhirnya teman-teman semua tahu ya Tapi kalau Olimpiade musim dingin Mungkin masih ada yang belum tahu ya Kan Olimpiade musim dingin ini hanya mempertandingkan cabang olahraga Yang terkait dengan musim dingin ya Jadi seperti ski gitu ya Atau ice skating ya Nah, kan di Indonesia kita tidak ada musim dingin ya Jadi tim Indonesia kita tidak ikut Kita tidak ada yang ikut ya dalam Olimpiade musim dingin Makanya tidak diberitakan oleh media masa kita Nah, apa hubungannya Olimpiade dengan Jepang Yang mungkin teman-teman bingung ya Ada hubungannya Mari simaknya bersama cerita saya ya Jadi ceritanya begini ya Olimpiade musim dingin yang terakhir ini Ini terdiri semangat tahun ini Tahun 2022 di bulan Februari tepatnya ya Jadi yang 4 bulan yang lalu ya di Beijing Nah, dalam pertandingan Olimpiade tahun kali ini Ada yang menarik ya Yaitu untuk cabang olahraga ice skating Ya mungkin teman-teman tahu ya cabang ice skating gitu ya Cabang olahraga ice skating itu loh Menari-nari di atas ring ice gitu ya Mungkin kalau di Jakarta, di Momo juga ada Tapi tidak banyak ya Nah, ini olahraga yang secara visual itu bagus sekali Jadi orang menari, irin, dengan musik gitu Pokoknya seru deh ya Nah, untuk cabang olahraga ini ya Atlet dari Jepang itu mendapat medali perak dan perunggu Jadi artinya juara 2 dan juara 3 itu Dimenangkan oleh atlet dari Jepang Ya ini mungkin tidak terlalu mengherankan ya Tetapi, atau tidak terlalu mengagetkan Tapi ada hal yang mengagetkan Yaitu yang mendapat medali perak Jadi juara 2 ya Yang menjadi juara 2 itu adalah Seorang atlet dari Jepang berusia 18 tahun Dan ini adalah pertama kalinya Dia ikut dalam pertandingan Olimpiade Ini sesuatu yang luar biasa ya Menghebohkan ya Di luar dugaan juga ya Di luar dugaan Karena Olimpiade itu Ajang event pertandingan olahraga internasional Sangat-sangat bergensi Dimana jadi para senior, atlet senior gitu ya Yang sudah berkaya pengalaman Mereka itu bertanding Nah, dengan ajang seperti itu Seorang yang usia 18 tahun Mungkin bisa dikatakan bocah gitu lah ya Bocah 18 tahun Belum berpengalaman di Olimpiade Pertama kali tampil Dan dia dapat juara 2 Itu sesuatu yang luar biasa Dan ini sempat jadi heboh gitu ya Di Jepang banyak dibicarakan Karena heboh di Jepang Maka saya kira ada baiknya juga Kita sharing ya gitu ya Ceritain ya ke teman-teman Kalau boleh tahu Siapa namanya nih? Namanya Kagiyama Yuma Pasti nggak pernah denger ya Karena tidak diberitakan Saya kira di media masa kita ya Namanya Kagiyama Yuma Usia waktu bulan Februari tahun ini Dia berusia 18 tahun Tapi kemarin bulan lalu ya Bulan Mei Dia sudah denap Sudah ulang tahun Denap usia 19 tahun Jadi waktu bertanding Dia tuh masih 18 tahun Masih 18 tahun Yang belum lulus SMA Nah dia itu Seperti layaknya Atlet gitu ya Yang berhasil Sukses itu kan Kota Roma Tidak dibangun Dalam waktu satu hari Suatu prestasi besar itu Pasti dicapai dengan Perjalanan panjang Kerja keras Dalam waktu jangka yang panjang Jadi petapa Yuma ini Dia berlatih Sejak umur 5 tahun ya Berlatih setiap hari Ya jatuh bangun gitu Kalau awal-awalnya kan Masih kurang stabil gitu Toto jatuh gitu ya Berlatih gitu Meluncur di atas ring S gitu Jatuh-jatuh dan seterusnya ya Tapi ya itu Semua itu dia lalui gitu Dengan tekun ya Hingga akhirnya Di usia 18 tahun ya Dia bisa tampe di Olimpiade Dan mendapat Medali perang Jadi juara kedua Wow Kalau nggak salah ini Ada videonya ya Tentang Yuma Karena setelah menang Dia banyak disorot ya Oleh media Dan juga Akhirnya banyak juga Video yang Oh ya di upload ke Youtube Betul Karena bagus-bangus ya Iya Kita bisa lihat Video yang satu ini Tentang Yuma Waktu kecil Waktu dia 6 tahun ya Masih bocah gitu Dia ingin mengikuti Jejak ayahnya ya Ayahnya dulu Ice skating Dan pernah tampe di Olimpiade Nah waktu dia kecil Coba muter-muter Jatuh Ini ayahnya ya Ayahnya sekalipun Si pelatihnya Nah Ini ketika Udah mungkin SD kelas 6 ya Ini udah mulai mantap Tapi Jatuh juga Tetap ya Masih Dia nangis ya Dia nangis ya Dia ikut pertandingan Jadi begitu jatuh Nilainya langsung dipotong Ya ini di tahun 2019 Ya ini di tahun 2019 Ya bulan Desember Dia mengikuti kejuaraan nasional Ice skating di Jepang Dan mendapat juara Satu Ini heboh ya Tahun 2019 Itu berarti usia 16 tahun ya Kalau dia usia ulang tahun Berarti 17 tahun 17 tahun juara nasional Yuma Yuma dari kecil ya Udah bekerja keras ya Nah dalam perjalanan Karir Yuma ini Sebagai pemain ice skating Apa yang Menginspirasi Yuma Sehingga Dia Terjun di cabang olahraga Ice skating Sebetulnya yang menginspirasi dia itu Adalah ayahnya sendiri Ayahnya namanya Kagiyama Masakatsu Jadi ayahnya itu dulu Adalah seorang atlet Pemain ice skating Juara nasional Dan pernah tampil di olimpiade Setelah pensiun Ayahnya ini Berprofesi sebagai pelatih Jadi melatih itu ya Orang-orang yang ingin belajar Ice skating ya Nah ketika bekerja gitu ya Ayahnya sering mengajak Yuma Waktu masih kecil Waktu 5 tahun ya Untuk ikut ya Ke ring ice skating Nah disitu Yuma merasa tertarik ya Terinspirasi Jadinya dia tuh juga ingin Mulai belajar gitu Berlatih ice skating Ingin seperti ayahnya Tapi Ayahnya sebetulnya Ayah juga menyambut baik ya Jadi melatih Yuma Tapi ayahnya Mengingatkan Bahwa dunia Olahraga ice skating Dunia nya sangat keras ya Persaingannya sangat ketat Karena Atlet yang banyak ya Jadi Persaingannya sangat ketat Jadi Kalau cuma mau main-main saja Iseng itu Tidak bisa Kalau memang mau jadi atlet profesional Itu harus benar-benar berlatih Sungguh-sungguh Tanpa Pantah menyerah gitu ya Dan bisa jangka waktu Bertahun-tahun Jadi harus ulet gitu ya Dia mungkin Dia mungkin Akhirnya bersungguh-sungguh Karena Ayahnya Tidak mungkin menjadi pelatih Dia Kalau dia Tidak bersungguh-sungguh ya Untuk berlatih Nah Seperti para atlet lainnya nih Pada umumnya Mereka berhasil menjadi juara Biasanya mendapat dukungan yang Besar dari keluarganya Tentunya Yuma juga seperti itu ya Bagaimana menurut Sesisang Sebetulnya keluarga Yuma itu Hanya mereka berdua Dia dengan ayahnya ya Ayahnya bercerai Dan Yuma itu ikut ayahnya Jadi sejak kecil ya Mungkin sekitar umur lima tahun Yuma itu hanya hidup Tinggal berdua dengan ayahnya Jadi ayahnya di rumah itu Menjalankan peran Ya ayah sekaligus ibu gitu ya Mengurus semua Kebutuhan sehari-hari Ya kehidupannya Di dalam rumah tangga Hanya mereka berdua Dan juga ayahnya yang Hanya ayahnya itu yang Menyemangati Yuma gitu ya Untuk terus berlatih Jadi di rumah Ayahnya berperan Sebagai ayah sekaligus ibu Dan di ring ya Tempat latihan Ayahnya itu berperan Sebagai seorang pelatih Tetapi ya itu Dengan penuh perhatian gitu Cinta kasih Dan dukungan moral gitu ya Dari ayah Ayahnya itu Itulah saya kira Yang menjadi faktor utama Yang mendorong Sehingga Yuma akhirnya berhasil Sebagai seorang atlet Ice skating ya Yang sekarang sudah jadi Ya juara dunia ya Ya Kayaknya juga ini Untuk yang satu ini Ada juga ya videonya ya Yang di upload gitu ya Di upload Berita Ayahnya Yuma ya Nah ini dia Berita tentang Yuma dan ayahnya 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 Berlatih dengan serius ya Selain dibimbing oleh Ayahnya Dia juga berkreatif gitu ya Mengkreasi sendiri Gerakan-gerakan ya Supaya ada sesuatu yang baru Yang beda ya Lain daripada orang lain Ya Kayaknya Memang anak ini berbakat ya Mungkin Ayahnya Karena ayahnya juga kan Seperti Pemain Apa Ice skating Olimpian ya Dua kali Tampil di Olimpiade ya Tampil di Olimpiade ya Kapan aja tuh Ayahnya Tahun 1962 Dan 1964 Itu dua kali ya Winter Olimpiade Musim dingin ya Ayahnya tampil Meskipun tidak juara ya Tidak mendapat Medali Tetapi Dia tampil sebagai Atlet muakil di Jepang Itu juga udah hebat loh Dua kali pula ya Mereka kan juga Sebelum kirim ke Olimpiade Kan pasti juga harus Tanding nasional Nasional ya Betul Ayahnya tiga kali Ayahnya tiga kali Jadi juara nasional Oh tiga kali Tapi dia tampil di Olimpiade Dua kali ya Dua kali ya 1992 Dan 1994 ya 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 Ayahnya juga sebetulnya Termasuk hebat ya Tanya Mungkin dari Anaknya lebih hebat lagi Anaknya lebih hebat lagi Iya Ada gen dari ayahnya gitu Tapi dan dia Malah lebih kreatif lagi Kali ya Lebih kreatif Betul Mungkin perbedaan zaman Kali Zaman sekarang Iya Iya kan Waktu zaman 90 Masih belum Banyaknya Media ya Yang kita bisa Tonton Sekarang kan Bisa lihat Oh Bisa menjadi Contoh kali ya Dari media Betul Misalnya di Youtube Atau apa Gitu Jadi Bisa menambah Apa ya Kasanah Atau Nambah Betul Perbendaharaan Perbendaharaan Gerakan Tapi orangnya bisa Seperti ini Gitu kali ya Dan Wah saya juga harus coba nih Mungkin yang lebih Lihat lagi Gitu kan Ya Nanti sama sekarang Memang Iya Ayahnya udah Keren Ini anaknya lebih Keren lagi Iya Lebih keren lagi Luar biasa nih Ayah dan anak Dari keluarga Kak Giyama ini Sesang Iya Nah Dia punya Bakat ya Bakat Iya Bakat ya Dan usaha Iya Nah Saya jadi Ingin tahu nih Apakah prestasi Yuma yang luar biasa Di bidang SKT ini Sudah menonjol Sejak dini Sejak usia dini Maksud saya Sebetulnya Tidak ya Jadi Sebetulnya Waktu dia masih kecil Itu Tadi Kalau tidak salah Tadi kita sempat Menampil Menayangkan video Waktu kecil tuh Melatihan jatuh-jatuh Melulu ya Pertanding Waktu pertandingan juga jatuh Jadi sebetulnya Waktu dia kecil itu Prestasinya Biasa-biasa saja Tidak menonjol sama sekali Tapi dia berusaha keras Cuma prestasinya Belum Tapi prestasinya Belum Menonjol ya Belum 14 tahun Waktu itu 14 tahun Berarti SMP ya Ayahnya kena struk Dan di OPNAMA Nah begitu Ayahnya kena struk Dia jadi Semua jadi kacau gitu ya Karena selama ini kan Ayahnya mengurusin semua Kehidupan dia sehari-hari Kemudian berperan sebagai pelatihnya ya Sekarang Kehidupan sehari-hari Tidak ada yang ngurus Kemudian Waktu berlatih Ketika berlatih pun Tidak ada pelatih gitu Kalau pelatih itu maksudnya Yang berperan Dia misalnya Jadi dia diajarkan Gerakan-gerakan tertentu Kemudian dia praktekkan Nah pelatih itu Yang akan mengevaluasi Kemudian memberikan Masukan Ini tadi bagus Ini salah Ini masih kurang Dan sebagainya Sekarang tidak ada Bagaimana sebenarnya Dia juga sempat panik gitu ya Tapi ya dia berusaha Untuk Melakukan yang terbaik Dia coba ingat-ingat Dulu ayahnya itu Sebagai instruktur Mengajarkan dia itu Seperti apa Gerakannya seperti apa Kemudian dia juga Mengkreasi sendiri Kemudian Ketika dia berlatih Itu diambil video Jaman sekarang Yang sudah pakai HP Sudah sampai video ya Kemudian video itu Dikirim ke ayahnya Di rumah sakit ya Jadi ayahnya Supaya ayahnya bisa menonton Dan bisa memberikan komentar Ini sudah bagus Ini masih kurang Ini salah Dan sebagainya ya Nah itu Jadi saya kira Usia anak Usia 14 tahun ini Luar biasa Yang SMP ya Nah sedangkan Ayahnya sebetulnya Ayahnya juga Dalam wawancara Itu juga sempat Menyampaikan Bahwa dia sebetulnya Dia khawatir ya Waktu dia kena stroke ya Bagaimana anaknya nanti Usia 14 tahun Yang kehidupan Sehari-harinya kan Dia sebagai seorang Orang tua gitu ya Ayah merangkap ibu Dia kan harus mengurus Anaknya Sekarang kalau dia Sudah diopname Kan tidak bisa Menjalankan perannya lagi Ya sebagai ayah dan ibu Kemudian sebagai pelatih Dia tidak bisa lagi Pergi ke ring gitu Untuk melatih Anaknya gimana gitu Jadi ayah itu Mengatakan dia tuh Sebenarnya sangat khawatir Khawatir Cuma saya pikir Akhirnya ayahnya mungkin Sangat merasa Sangat terhibur ya Karena anaknya yang Baru berusia 14 tahun ini Luar biasa ya Sikapnya tuh Dewasa ya Dia tuh Bisa kepikiran gitu ya Memikirkan Gimana caranya Dia berusaha keras Mencapai prestasi yang terbaik Untuk menyenangkan Hati ayahnya Mungkin dengan Dia berprestasi Atau Tampil Dengan sebaik mungkin Gitu ya Kalau misalnya Syukur-syukur Jadi juara Gitu kan Dia berharap Ayahnya senang Kemudian mungkin Berharap Ayahnya senang Bisa sembuh Juga ya Oh ya Ya betul Itu dia sampaikan Dengan Tom Strang Dengan Sang Gambang Kewartawan ya Dia mengatakan Saya ingin berlatih ya Sekuat tenaga ya Saya ingin mencapai Prestasi terbaik Supaya ayah saya senang Dan kalau ayah saya senang Saya berharap Dia sembuh Ini kan luar biasa ya Bagi seorang Bisa dikatakan bocah Gitu ya Iya Teenager loh 14 tahun 16 tahun Atau 14 tahun Waktu ayahnya Kena stroke itu Dia 14 tahun SMP Teenager Keren banget Dan usaha Anaknya ini juga Memberikan Apa ya Motivasi Atau dorongan Juga ya Untuk ayahnya Kali ya Yang sakit Karena berdasarkan Ketawatiran juga Gitu kan Anaknya Berusaha keras Kalau saya Juga Apa namanya Tidak Usaha untuk Sembuh Juga nih Anak Ya Kasian Betul 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 Nggak enak sama anaknya Nggak enak hati Nggak enak sama anak Jadi dia juga Akhirnya terpacu Untuk bisa menjadi Apa ya Sembuh ya Keren banget Ya Kalau nggak salah Ini juga kita punya Videonya nih Sama-sama Videonya Ini ketika ayahnya Sakit Kena struk ya Jadi harus Di Apa ya Pakai kursi roda Gitu ya Siang 46 tahun ya Dia kena struk ya 14 tahun Masih kelas 3 SMP 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 Wow Gimana nanti Gimana nanti anaknya Untuk kehidupan Sehari-harinya Siapa yang ngurus Kemudian siapa yang melatih Dia Ya Mungkin Mungkin dia nggak tenang Tapi anak ini bertekan Luar biasa ya Kalau saya berlatih dengan Baik itu ya Sekuat tenaga Mencapai prosesnya terbaik Nanti Saya berharap Ayah saya senang ya Dan Bisa sembuh Ini di tahun lalu 2021 Maret Ada kejuangan dunia Di Stockholm Di Sweden Dia ikut Dan ayahnya diajak Dia mendorong kursi rodanya Wow Jadi ayahnya Benar-benar bangga Bangga dengan putranya Bukan hanya berprestasi 2016 Usia 16 berarti ya 16 tahun Kalau nggak salah Dia di sana jadi juara juga Juara 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 satu Atau juara dua Ini Kalau nggak salah juara dua ya Itu di tahun 2016 Tahun ini juga Tahun lalu ya Tahun lalu 2021 Ada pertandingan lagi Jadi intinya Dia sudah menjadi Usia Dari usia 16 tahun Sudah jadi ikut Pertandingan internasional Nah Tahun ini Di Olimpiada musim dingin Di Beijing Dia tuh Ingin menampilkan Menunjukkan prestasi terbaik ya Ke ayahnya Jadi ya tampil terbaik itu Sebetulnya Juga Demi ayahnya Demi ayahnya ya Keren banget loh Ya Keren ya anaknya Keren banget Terharu sekali loh Segitunya gitu loh ya Ayahnya sakit Ayahnya sakit menjadi Cambuk buat dia ya 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 betul Jadi dia ingin Jadi berlatih Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga untuk menyenangkan Hati ayahnya Dia punya keinginan Menyenangkan hati ayahnya Ya Jadi Begitu Dekatnya ya Hubungan antara Ayah dan anaknya Ini ya Sehingga Apa ya Jadi kasih sayang dan perhatian Yang begitu besar Antara kedua Orang ini gitu Bisa Saling memberikan Semangat dan dukungan Gitu ya untuk Betul Betul Saling mendukung ya Ayah dengan anak Anaknya berprestasi Untuk ayahnya Gitu kan Untuk supaya ayahnya Menjadi sembuh Gitu Ayahnya melihat ini juga Ayahnya juga Saya juga harus sembuh Mungkin kayak gitu juga ya Jadi sama-sama Iya Ini Ceritanya Tentang Yuma dan ayahnya Ini menurut saya sih Dapat memberikan inspirasi Yang Kepala Untuk kita semua ya Bahwa Dalam menggapai Cita-cita itu Perlu Satu Konsistensi Kemudian Proses ya Proses yang panjang Dia kan Panjang Dari kecil ya Walaupun waktu SP itu Sampai SMP Sembilum 14 tahunnya Testasinya belum menonjol Tapi dia Biasa aja Iya Tapi dia sudah Berarti dengan keras gitu kan Dari kecil Berarti oleh Ayahnya Dan juga Tidak patah semangat Tidak mudah patah semangat Dia jatuh bangun Jatuh berkali-kali Dalam pertandingan Tapi dia tetap semangat Terus dia berlatih Jadi meskipun dalam Perjalanannya Ini banyak hambatan Dan cobaan Yang besar sekalipun Yuma Tetap ya Berlatih Dan akhirnya menjadi Juara Olimpiade Keren Keren banget Oke Penasaran gak nih ya Lihat penampilannya Yuma Ini Olimpiade Kita lihat ya Cuplikannya Nah Nah ini dia ya Ya Aku suka banget loh Waktu Dia membuka nih Membuka Apa sih Mengawali Cerakannya Cool banget ya Nihana Tampaknya cool banget ya 18 tahun Ini dilantih Pede juga Lihat Ini menarik Ice skating ini Menarik di atas es Diiringi musik Nah Ini jam yang ini Keliatannya gampang kan Untuk latih jam Muter tiga kali ini Katanya sih Latihannya tiga tahun Wow Cuma satu model gini doang Iya Itu tiga tahun Model muter itu tiga tahun Betul Itu untuk bisa muter Kemudian jatuhnya Tidak jatuh itu ya Tidak jatuh terduduk ya Itu untuk mencapai itu Kita bisa Mungkin gak bisa membayangkan Dia udah berapa kali jatuh Iya Di es kan sakit juga loh Sakit Iya keras ya es tuh Keras Iya Bayang ya Tapi dia Ini kelihatannya Kediatannya santai gitu kan Padahal latihannya itu Luar biasa Ya Dan hebatnya ini Ini kan ajang Olahraga internasional Itu kalau tampil Pasti tegang Di hadapan media masa Gitu ya Wartawan Penonton yang begitu banyak Gitu ya Ini kan sangat bergensi kan Pasti tegang dulu Jadi secara psikologis itu Ada faktornya Sehingga mungkin udah Keder duluan ya Nah biasanya Makanya orang yang tampil Berkali-kali itu Sudah berpengalaman Secara psikologis Sudah siap gitu ya Mentalnya udah kuat Itu bisa Tapi dia itu Pertama kali tampil Pertama kali tampil Itu luar biasa ya Dan benang Tapi dia Kelihatan juga Percaya diri Dia nih tampil ya Percaya diri Iya Makanya untuk seorang Bocah Huzian 18 tahun Ini luar biasa Nah Nah dia waktu Bisa tampil Di olimpiade ini Kita lihat Ini dulu Nah waktu dia Bisa tampil Di olimpiade ini Pastikan ada Tahapannya ya Tahapannya Jelas dia kan Tampil di olimpiade Mewakili Jepang kan Nah untuk bisa Mewakili Jepang Itu berarti Atlet nasional Mewakili Jepang Itu ada Pertandingan seleksi Dulu ya Di dalam negeri Jadi ya Ibaratnya para jagoan Di dalam negeri Itu bertanding dulu Nah kemudian Yang mendapat Angka tertinggi Tiga orang Yang mendapat Angka tertinggi Satu dua tiga Itu yang dikirim Ke Beijing Untuk mewakili Jepang Yang bertanding Di ajang olimpiade Nah dalam Babak Kualifikasi gitu Pertandingan seleksi itu Dia tampil Dia mendapat tiket lah Istilahnya ya Untuk ke Beijing Tapi sebelumnya Dia jadi juara Nasional Jepang Dulu kali ya Jangan juara Nasional Jadi sebelumnya Sebenarnya dari Tahun 2019 Dia sudah jadi Juara nasional Kemudian 2021 Itu Pertandingan Kualifikasi Apa seleksi Kualifikasi Untuk mendapatkan Kualifikasi Mewakili Jepang Bertanding di Olimpiade Dan dia Terpilih Terpilih Ya Mendapat nilai Masuk ke Big Three gitu ya Masuk Tiga Besar Wah Pasti seneng banget ya Ayahnya juga seneng banget ya Ayahnya seneng banget Akhirnya Anak Akhirnya Anak Anak tuh bisa Maju gitu ya Ke Olimpiade Yang untuk seluruh Jepang gitu ya Itu heboh Terlihat heboh ya Karena ini dua generasi Ayah dan anak ya Ayahnya Ikut Olimpiade Mau ke Jepang Anaknya juga Ya ini Saya kira suatu hal Memang luar biasa Di dunia olahraga ya Di Indonesia kita pernah Jarang-jarang ya Jarang-jarang ya Misalnya pemain juara dunia Misalnya yang mendapat Medali emas ya Medali di Olimpiade nih Misalnya cabang olahraga Apa ya Guru Tanggis misalnya Anaknya Belum kelihatan gitu ya Anaknya Mengikuti jejak orang tuanya Bertanding di Olimpiade Misalnya Jarang banget loh Jarang banget Di negara mana pun jarang Di negara mana pun jarang Di Jepang juga jarang Makanya ini sangat heboh Menghebohkan Makanya ini Jadi satu berita Yang menghebohkan Untuk Jepang sendiri ya Padang Misalnya ayahnya Jadi pemain Olimpiade Sebelumnya Anaknya juga pintar Gitu ya Tapi belum tentu masuk Masuk Olimpiade Apalagi Mengungguli ayahnya Gitu kan Ya Keren banget gitu Betul-betul ini Satu hal yang Apa ya Yang luar biasa gitu Dan ini Luar biasa Bisa menjadi Contoh Mungkin motivasi Inspirasi untuk Orang-orang Gitu bahwa Kadang-kadang juga Ada anak yang Agak minder duluan Gitu kan Kalau misalnya Ayahnya udah jadi Juara Olimpiade Misalnya Anaknya Ayahnya udah itu Jadi udah pemain Saya belum Bisa ya Gitu kan Kadang-kadang suka Minder kayak gitu ya Tapi Ini kerennya Yuma Adalah Dia justru ingin Seperti ayahnya Dan Terusaha Keras berlatih Walaupun Di awal Tidak Prestasinya Tidak menonjol Tapi Ya Kayaknya Jatuh mulu Jatuh mulu Iya gitu ya Kayaknya Nangis Gitu kan Masih belum ya Masih belum Iya masih labil Anak teenager kan Dan hebat Ayahnya juga ya Hebat sekali juga Menurut saya Sebagai pelatih Dia bisa memberikan Kepercayaan ya Kepada Yuma Percayaan diri Kepada Yuma Untuk Sampil Yang Terbaik Gitu loh Walaupun Dia jatuh-jatuh Jadi kasih semangat Semangat terus gitu ya Makanya Yuma Sangat khawatir Sangat sedih ya Mungkin ya Bingung ya Waktu ayahnya Sakit ya Iya Oke Kita lanjut nih Gerakan yang lagi Keren Yang keren Oke Sering banget nih Yang berputar nih Keren Iya Ini kayak gini Capek loh Kita nontonnya tuh Kayaknya seneng gitu ya Yang perform itu Capek loh Sudah capek Tegang Kalau tegang gitu Hilang kontrol Bisa jatuh ya Hilang keseimbangan ya Wow Walaupun Sebentar Wah Dia terpesona Melihat Yuma Betul-betul Memang di luar dugaan ya Sebagai atlet Yang berusaha 18 tahun Pertama kali olimpiade Kemudian menjadi Juara olimpiade Itu sangat Luar biasa Luar biasa keren Aku sampai merinding Lihatnya loh Kalau gak salah Kalau dilihat nih Videonya Yang secara utuh gitu Penampilan Yuma itu Cenderung sempurna Gitu loh Hanya ada satu aja Waktu Di deket-deket awal Itu dia Jatuhnya tuh Enggak Enggak sempurna Gitu loh Tapi gak jatuh Gak jatuh Gak jatuh Gak ada dia Gak ada Jadi ketika melompat Gitu ya Ketika kakinya Menyentuh Menyentuh lantai Gitu Itu agak libung Agak libung Betul Tapi gak jatuh Karena profesional ya Dia bisa langsung Atasnya Biar gak jatuh Gimana gerakannya Karena sering latihan Gitu ya Jadi kan dari pengalaman Belajar dari pengalaman Gitu kan dalam kondisi Agak libung Gitu gimana caranya Ngakalin gitu ya Dengan gerakan apa Supaya jangan sampai terjatuh Iya Kalau terjatuh Itu abis Itu abis 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 Nilainya abis Jadi dipotong Mungkin jadi juara juga Kalau jatuh Tapi Seperti ini Kadang-kadang untung-untungan ya Seperti juara nasional Jepang itu Hany Yuzuru Itu sebenarnya Dia rangking di atas Jumah Juara dunia Kemudian pernah jadi Juara di Olimpiada Sebelumnya ya Kali dia tampil Dia gagal Karena dia jatuh Berarti faktor X juga ya Jadi faktor pas Hari Hanya Jadi misalnya Misalnya loh Kondisi kesehatannya Kurang priman Misalnya ya Agak pusing Atau gimana Atau Tiba-tiba tegang gitu ya Begitu Sangat Oh mungkin juga Dia kan kena Mungkin juga karena dia Penalih juara dunia Jadi Ada Apa sih Beban moral Beban moral Harus juara lagi Harus juara lagi Itu juga bisa Jadi beban Bisa juga Menjadi Apa sih Beban seperti itu Untuk Banyak sekali Untuk atlet ya Asal psikologis itu Jadi mempengaruhi Psikologis itu Berat banget ya Mudah-mudahan Jumah gak kayak gitu ya Dia tampangnya Si santai Ya Itu lampang Tampangnya lugu Begitu Dia tampil Penuh percaya diri Jadi mudah-mudahan Dia akan terus Seperti itu ya Terus berprestasi ya Iya Luar biasa Keren Penampilan yang Di Beijing ini ya Luar biasa Pastikan Luar biasa Dan ini hasil kerja keras Ini bukan kata saya ya Karena saya kan bukan ahli Di bidang ini Ini kata ayahnya Jadi ayahnya Ketika diwawancara oleh wartawan Dia katakan terus terang Katanya prestasi anak saya itu Bukan dari hasil Apa ya Pelatihan-pelatihan oleh saya Itu usaha dia sendiri Jadi ayahnya tuh tahu ya Kan mereka tuh memang ahli kan Di bidang itu Jadi tahu ya Kira-kira Kalau ini levelnya seperti apa Dia tahu lah Bahwa anaknya itu Bisa mencapai prestasi seperti itu Selain bimbingan dari ayahnya Anaknya juga berkreasi sendiri Jadi moga-moga contohnya Dari seorang Kageyama Yuma Ini karena berhubung heboh di Jepang Jadi saya kira Kami juga ingin memperkenalkan Ke teman-teman semua Semoga semangatnya ya Kemudian semangat pantang menyerah Dan usaha kerja keras Mencapai prestasi Jadi prestasi itu Bukan dicapai dengan cara instan Itu bener-bener kerja keras Dan jatuh bangun Jatuhnya beneran ya Tadi kita sudah saksikan di video Jatuh terduduk Terus apalagi Kalau di pertandingan Kalau cuma iseng-iseng Ketika latihan sih gak apa-apa ya Waktu pertandingan Habis itu Puanya langsung dipotong ya Nangis Tapi setelah itu pun Tetap tidak patah semangat ya Karena ya pertama Dia bilang Dia karena mengagumi ayahnya Dia ingin seperti ayahnya Jadi ayahnya yang memberikan inspirasi Tapi sekaligus ayahnya juga Berperan sebagai pelatih yang Sangat strength gitu ya Dan ya penuh perhatian gitu ke anaknya Jadi faktor kesuksesan seseorang Ya bisa dikatakan Ya usaha yang bersangkutan juga penting Tetapi dukungan ya Dari orang-orang di sekitarnya Itu juga sangat penting Tadam hal ini Ya seorang ayah gitu ya Itu ya saya kira Mungkin ya poin-poin yang bisa kita tarik ya Dari pengalaman dan kesuksesan Seorang Kagi Yuma Jadi prestasi Yuma yang luar biasa ini Memang dari kerja keras dia Saya juga tentu dukungan ya Dukungan dari ayahnya Tentu dukungan yang besar dari keluarganya Khususnya dari ayahnya ya Yang luar biasa Buat cuma menjadi juara dunia Memang untuk kita menjadi seseorang Atau sesuatu yang kita cita-citakan Misalnya sebagai atlet Atau mungkin sebagai apa yang lain gitu Ya pekarir di bidang lain Apa ya Apa saja Apa saja itu Memang harus ada dukungan juga ya Dari orang-orang sekitar juga Dukungan itu sangat penting ya Dukungan itu sangat penting ya Jadi buat orang tua yang punya anaknya Yang memang punya bakat gitu ya Memang tidak memaksakan ya sebetulnya Tidak memaksakan Tapi dari anaknya mau Didorong gitu ya Kadang ada orang tua yang Anaknya nggak suka Tapi terus karena Ya dulu seperti ini Anaknya juga harus seperti ini gitu kan Banyak sekali yang seperti itu Jadi akhirnya didorong Dipaksa gitu Bukan didorong secara Karena anaknya suka Tapi didorong paksa Supaya anaknya menjadi Seperti yang dia mau Kayaknya kalau Yuma Tidak seperti ini ya Justru Karena anaknya sendiri mau gitu ya Dari kecil anaknya mau Seperti ayahnya gitu Akhirnya Ayahnya yang mendorong gitu ya Jadi itu yang Hebatnya dari Keluarga Kagiyama ini ya Semoga di Olimpiade musim dingin berikutnya Yuma menjadi juara Dan tampil Luar biasa lagi Baik Begitulah cerita Inspiratif dari Jepang Tentang Yuma Kagiyama Juara Olimpiade musim dingin Ke-24 Yang dilaksanakan di Beijing Pada bulan Februari 22 lalu Semoga kisah Yuma ini Menginspirasi sobat Asonaruhodo channel Dimanapun berada ya Baik Dengan demikian Kita hairin cerita ini Terima kasih Kepada Ibu Susi Susi Sang Yang sudah sharing ceritanya Terima kasih Dan acara kami ini Nah tapi jangan lupa Untuk subscribe Like Share Dan Berikan komen yang membangun Dan juga Jika ada usulan dari Sobat Asonaruhodo channel Tentang cerita inspiratif dari Jepang Yang lainnya Silahkan Menulis di kolom komen Di bawah ini ya Baik Sampai jumpa Di cerita inspiratif Dari Jepang berikutnya Terima kasih Terima kasih Bye Sampai jumpa